Nah disini teman-teman bisa lihat, saya sudah berhasil melakukan verifikasi 2 langkah Disini sudah ada tanda checklist dan sudah aktif Halo sahabat youtube, memiliki sebuah channel adalah langkah awal untuk kita bisa menjadi seorang youtuber Tapi itu saja tidak cukup ya, kita juga harus mengamankan akun youtube kita ataupun mengamankan channel youtube kita Nah video ini sangat cocok buat teman-teman yang channelnya masih baru ataupun channelnya yang sudah sukses sekalipun Karena fungsi dari verifikasi ini adalah untuk melindungi akun youtube kita Nah di video kali ini, teman-teman bakal mendapatkan informasi lengkap tentang bagaimana cara verifikasi 2 langkah Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum bergabung bersama saya, silahkan bergabung ya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya Karena apa? Karena di channel ini, saya itu banyak membahas tips dan strategi seputar youtube Yang tentunya bisa membantu teman-teman yang masih pemula di youtube Nah jadi caranya itu sangat mudah ya, teman-teman tinggal pilih aja pada bagian menu keamanan Nanti di bagian menu keamanan ini, teman-teman bakal melihat ada tanda seru seperti ini Itu artinya, akun kita itu perlu diamankan Nah jadi kalau akun kita itu sudah aman, biasanya nanti tanda seru ini akan berubah menjadi tanda checklist Nah sekarang kita langsung aja geser ke bawah Nanti teman-teman bakal melihat pada bagian verifikasi 2 langkah Nah disini kalau punya saya tadi kan sudah aktif ya Jadi kalau belum aktif, itu nanti tulisannya seperti ini Non aktif ya Nah cara mengaktifkannya, teman-teman tinggal tekan aja pada bagian ini Ya kita tekan Selanjutnya kita pilih dari mana kita akan membuka ya Dari browser mana Nah biasanya saya itu menggunakan aplikasi Google Chrome ya Kita buka Google Chrome Selanjutnya kita tunggu sebentar Nah disini teman-teman bisa lihat ya Google akun verifikasi 2 langkah Nah kemudian kita langsung geser ke bawah Nah jadi nanti verifikasi 2 langkah ini Itu dia bakal mengirimkan kode verifikasi ke HP kita Kalau memang nanti akun kita itu ada yang menggunakan Ataupun ada yang login gitu ya Nah disini teman-teman bisa lihat Lindungi akun Anda dengan verifikasi 2 langkah Nah artinya kita memang benar-benar harus melindungi akun kita ya Akun YouTube kita Disini juga sudah dijelaskan Setiap kali masuk ke akun Google Anda memerlukan sandi dan kode verifikasi Nah artinya Biasanya kita itu kalau masuk ke akun kita Nah biasanya kan yang dibutuhkan itu hanya sandi aja ya Nah dengan verifikasi 2 langkah ini Itu sandi aja nggak cukup ya Kita butuh kode verifikasi Jadi ada 2 keamanannya ya Sandi dan kode verifikasi Nah disini juga sudah dijelaskan Tambahkan lapisan keamanan ekstra ya Kemudian disini masukkan sandi dan kode verifikasi unik Yang dikirimkan ke ponsel Anda Jadi tujuannya ini adalah untuk melindungi akun kita dari orang jahat Nah disini juga sudah sangat jelas ya Meski orang lain memiliki sandi Anda Itu tidak akan cukup untuk masuk ke akun Anda Nah jadi walaupun akun kita itu diketahui emailnya Diketahui sandinya Orang tidak bisa masuk ke akun kita Kalau verifikasi 2 langkah ini sudah aktif ya Jadi nanti dia tetap bakal masuk kode verifikasinya ke HP kita Ya ataupun pemberitahuan bahwa ada orang yang mencoba masuk ke akun kita Nah itulah fungsi dari verifikasi 2 langkah ini Jadi sangat penting ya teman-teman Biar orang-orang jahat ataupun Siapapun yang mau login ke akun kita Itu dia tidak cukup hanya dengan sandi Tapi dia butuh kode verifikasi Nah disini ada tulisan mulai di bagian bawahnya Teman-teman tinggal pilih aja Kita klik mulai Selanjutnya kita tunggu sebentar Nah disini dia bakal meminta sandi ya Sandi dari akun kita Ya jadi akun mana yang teman-teman ingin diverifikasi 2 langkah Ya masukkan saja sandinya Nah sekarang disini saya akan masukkan sandinya dulu Kalau sudah dimasukkan sandinya Kita klik saja pada bagian berikutnya ya Oke kita tunggu sebentar Nah selanjutnya disini coba kita geser lagi ya Untuk verifikasi 2 langkahnya Kita geser ke bawah Oke disini sudah terlihat ya Perangkat ini bisa mendapatkan perintah ya Jadi nanti disini bakal tertulis ya HP kita Karena kita verifikasi 2 langkahnya dari HP yang kita gunakan Kemudian disini kita pilih lanjutkan Disini ada bagian lanjutkan Kita pilih Nah disini dia bakal muncul ya Pemberitahuan ya Apakah ini ya mencoba login dari perangkat lain Nah disini bakal terlihat siapa yang mencoba masuk ke akun kita Jadi kalau kita klik iya ya Kalau kita klik iya itu nanti dia bakal bisa masuk gitu ya Tapi kalau kita klik tidak dia tidak bakal bisa masuk Walaupun dia sudah ada email dan sandi kita Jadi ini juga pengamanan ekstra gitu ya Jadi kita pilih saja tergantung dari kebutuhan kita Kalau memang kita yang login ke akun kita Ya kita pilih iya saja ya Kita pilih iya Kalau bukan berarti kita pilih tidak Untuk kita mengganti kata sandinya Oke disini sudah disetuju ya Kita geser ke bawah Kemudian disini kita harus memasukkan nomor HP kita ya Disini sudah ada tulisan Hampir selesai Tambahkan opsi cadangan Nah kemudian disini kita nanti kita tambahkan nomor HP kita Ya disini saya tambahkan dulu nomor HPnya Kemudian disini kita pilih pada bagian ini ya Bagaimana Anda ingin mendapatkan kode Nah jadi setelah kita memasukkan nomor HP tadi Kita tinggal pilih mau panggilan telepon atau SMS Nanti dia bakal mengirimkan kode ya Ini adalah langkah terakhir kita untuk verifikasi dua langkahnya Jadi kita pilih yang SMS Saya pilih SMS ya Biar nanti saya mendapatkan kode lewat SMS Nah kode itulah untuk Kita syarat verifikasi dua langkahnya Jadi apapun yang terjadi di akun kita Siapapun yang mencoba masuk ke akun kita Itu bakal dikirim ke nomor yang kita daftarkan ini Ya bakal dikirim SMS ke nomor yang kita daftarkan ini Nah sekarang langsung aja saya pilih kirim Pada bagian pojok kanan bawah Disini sudah masuk ya SMSnya teman-teman Saya geser dulu Nah ini kodenya 639654 Oke kalau sudah kita masukkan kodenya Nah kodenya disini saya sudah masukkan Teman-teman langsung pilih aja pada bagian selanjutnya Ya jadi kodenya tadi didapat dari SMS ya Kita pilih selanjutnya Oke kita tunggu sebentar Nah disini ada tulisan aktifkan ya Kita tekan saja pada bagian ini Aktifkan Oke mengaktifkan verifikasi dua langkah Oke disini sudah aktif ya Ya verifikasi dua langkah aktif Sejak 21 Februari 2021 Nah disini sudah aktif ya teman-teman Jadi kita sudah berhasil verifikasi dua langkahnya Nah lalu gimana nih Cara kita mengaktifkan verifikasi dua langkah tadi Untuk menemukan tombol keamanan tadi ya Caranya sangat gampang Teman-teman tinggal buka aja aplikasi Youtube ya Dan selanjutnya teman-teman pastikan ya Di bagian pojok kanan ini Teman-teman itu sudah login dengan akun Youtube teman-teman ya Kalau sudah login Tekan aja fotonya Tekan fotonya Kemudian nanti disini ada bagian Kelola akun Google Anda Oke Nah ini tadi halaman yang pertama yang saya jelaskan tadi Kita masuk di bagian menu keamanan Dan disini kita geser ke bawah Kita geser ke bawah Nah disini teman-teman bisa lihat ya Verifikasi dua langkah sudah aktif teman-teman ya Jadi disini sudah aktif Kita sudah berhasil Memverifikasi akun kita dengan verifikasi dua langkah Nah semoga video ini bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya